Jilang uji coba sekolah tatap muka, sekolah dasar di Ibu Kota menyiapkan sejumlah sarana menunjang penerapan disiplin protokol kesehatan ketat. Nantinya siswa yang hadir diwajibkan membawa seluruh peralatan sekolah dan tidak diperkenalkan meminjam alat tulis. Berikut laporan Nata Arman dan Pandu Laras. Saya melaporkan saat ini tepatnya di SDN Petojol Utara 5 yang memang besok ini akan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Namun dapat informasikan bahwa saat ini pihak dari sekolah juga sudah menyiapkan beberapa persiapan untuk besok yang dimana pada pagi hari terutama akan ada petugas khusus yang akan mengecek suhu tubuh dari para murid yang hendak membelajar di sekolah ini. Kemudian setelah melakukan prosesi pengecekan suhu tubuh nantinya anak tersebut akan digiring ke westafel yang sudah tersedia dan juga setelah itu baru boleh memasuki ke kelas masing-masing untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk sistematisnya sendiri nantinya pada esok hari pada tanggal 7 April 2021 besok itu akan diselenggarakan pembelajaran tatap muka dengan pengurangan sebesar 50% dari kapasitas normal. Yang artinya apabila besok hari siswa kelas 4 SD mengikuti pembelajaran tatap muka yang seharusnya ada 24 siswa nantinya hanya diperkebolehkan hanya 12 siswa saja. Kemudian untuk besok harinya sekolah diliburkan kembali untuk sterilisasi dan kemudian esok harinya lagi akan dilanjutkan ke kelas 5 SD. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Dari Jakarta, Nata Arman Pandularas, INews melaporkan.